Intro Yesus adalah Mesias secara hukum dan secara biologis. Matius 1, ayat 1 dan 17 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Injil Matius mulai dengan daftar silsilah ini yang merunut garis keturunan Yesus lalui garis susus sebagaimana kebiasaan Yahudi ketika itu. Walaupun Yusuf bukan merupakan ayah Yesus secara biologis, ia tetap merupakan ayah Yesus secara hukum. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Mesias akan menjadi keturunan Abraham dan Daud, maka Matius merunut silsilah Yesus sampai ke dua tokoh ini untuk membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus mempunyai silsilah yang tepat sehingga memenuhi syarat sebagai Mesias. Kata Kristus, bahasa Yunaninya Kristos, berarti yang diurapi. Kata ini merupakan padanan dari kata Mesias dalam bahasa Ibrani. Sejak semula, Matius menegaskan bahwa Yesus adalah yang diurapi dari Tuhan, yaitu diurapi dengan roh kudus. Ia diurapi sebagai nabi untuk membawa pengetahuan dan kebenaran, sebagai imam untuk mempersembahkan korban penghapus dosa, dan sebagai raja untuk memerintah, menuntun, serta menegakkan kerajaan kebenaran. Sedangkan, silsilah yang disajikan oleh Lukas dalam kitab Lukas, merunut garis keturunan Yesus melalui kaum pria dalam garis keturunan Maria, yang juga dari keturunan Daud. Lukas menekankan bahwa Yesus adalah anak kandung Maria, sehingga menjadi sama seperti kita. Dengan demikian, para penulis kitab Injil menegaskan bahwa Yesus berhak menjadi Mesias, baik secara hukum maupun secara biologis. Semoga Tuhan Yesus memberkati.